Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya Hari ini bertemu lagi bersama bunda suci Bunda suci akan menemani anak-anak belajar hari ini ya Tetapi sebelum kita mulai belajar Kita akan berdoa terlebih dahulu Sika berdoa Before we start our lesson today Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Nah, agar anak-anak lebih bismangat belajarnya Bunda akan mengajak anak-anak untuk melakukan ex-breaking terlebih dahulu Untuk ex-breaking pada hari ini adalah Saya senang, saya sehat Silahkan ikuti bunda terlebih dahulu ya Satu, dua, tiga Saya senang hidup sehat bersemangat Saya senang hidup sehat bersemangat Saya senang, saya hidup saya Saya senang, saya sehat Saya senang hidup sehat bersemangat Bagaimana? Sudah bukan? Mari kita ulangi satu kali lagi ya Siap? Satu, dua, tiga Saya senang hidup sehat bersemangat Saya senang hidup sehat bersemangat Saya senang, saya hidup saya Saya senang, saya sehat Saya senang hidup sehat bersemangat Mudah-mudahan dengan ex-breaking yang kita lakukan tadi Anak-anak tambah bersemangat lagi ya belajarnya Untuk hari ini Anak-anak akan belajar tema 3G Atau tema 7 Tentang perkembangan teknologi Selamat belajar anak-anak iban Hari ini kita akan belajar tentang Perkembangan teknologi pangan Tema 3G Subtema 1 Buku paket halaman 2-5 Materi hari ini adalah Yang pertama Membedakan pola irama pada lagu menanam jagung Yang kedua Menuliskan informasi dari teks tentang teknologi pangan Dan yang ketiga Menentukan luas bangun datar Langsung saja ke materi yang pertama Yaitu pola irama Apakah anak-anak tahu Apa yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama adalah Susunan bunyi yang berulang-ulang dan teratur Pola irama dalam satu lagu dapat sama atau berbeda Nah sekarang mari kita bernyanyi lagu menanam jagung Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkurnu Ambil pangkurnu Kita bekerja tak jemuh-jemuh Jemput cangkurnu 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 Sedangkan kita bersama dengan lirik lagu Contohnya Contohnya pada kotak berwarna biru Ambil cangkurnu Ambil cangkurnu Dengan kotak berwarna ungu Kita bekerja tak jemuh-jemuh Itu memiliki pola irama yang berbeda Sehingga dinyanyikan dengan pola irama yang berbeda Untuk materi selanjutnya Kita akan membaca teks yang berjudul Teknologi pangan Teknologi pangan Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia Dalam kehidupan sehari-hari Seiring dengan perkembangan teknologi Manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan Agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat Dari bahan makanan yang ada Penerapan ilmu pengetahuan Untuk mengolah bahan makanan itu Disebut teknologi pangan Ada berbagai cara yang dilakukan Dalam teknologi pangan Misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan Pengawetan makanan dilakukan dengan Pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan yang dihasilkan Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman Hal yang tidak kalah penting adalah penyimpanan Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat Contoh hasil teknologi adalah Pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju Buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah Kedelai diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu Selain itu masih banyak contoh-contoh lainnya Nah setelah anak-anak membaca teks tentang teknologi pangan Sekarang anak-anak menuliskan informasi penting yang ada di teks teknologi pangan Informasi yang pertama adalah Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan Informasi kedua Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya Informasi ketiga Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan Dan memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman Informasi keempat Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan Informasi yang kelima Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan luas bangun datar Silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ya Permukaan tempe pada gambar di samping berbentuk bangun datar persegi panjang Tahukah kamu berapa luas permukaan tempe tersebut? Ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu bangun datar disebut luas Luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah Silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ya Di sini ada bangun A Berapakah luas bangun A? Bangun A tersusun atas enam persegi satuan Sekarang anak-anak silahkan perhatikan bangun B ya Berapakah luas bangun B? Bangun B tersusun atas delapan persegi satuan Nah sekarang anak-anak silahkan perhatikan bangun C Berapakah luas bangun C? Bangun C tersusun atas enam persegi satuan Untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website e-learning.skotladan.sch.id ya Terima kasih anak-anak hebat Nah bagaimana video materi hari ini? Mudah bukan? Hari ini anak-anak sudah belajar apa saja ya? Mari kita sebutkan Yang pertama membedakan pola ingrama pada lagun Nanak Jagung Yang kedua menuliskan informasi pada teks teknologi pangan Dan yang ketiga menentukan luas bangun data Untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di e-learning.skotladan.ch.id ya Sebelum udah tutup kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa Nah tatim bilhamdallah Alhamdulillah Ingat di teladan semua lagu itu hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!